Yang pertama ini mohon maaf sekali karena waktu sangat terbatas dan juga kita akan segera masuk ke sesi yang kedua dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yaitu kedua narasumber kita, Bapak Dr. Dian Ediana Rai selaku Kepala PPRTK Republik Indonesia, terima kasih Bapak dan juga pemaham materi tadi oleh Bapak Agus Antrensel, SHLLM yang merupakan Staf Khusus Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah terima kasih Bapak, terima kasih telah bergabung dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah sangat luar biasa antusias di sesi yang pertama ini dan kita akan memulai sesi yang kedua namun bukan saya akan memandu sesi yang kedua sesi yang kedua ini akan dipandu oleh rekan saya Friska Kralisa dan untuk itu saya Yogi Prastia, pamit undur diri dan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan saya Friska Kralisa, saya persilahkan berbicara di diskusi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Yogi, terima kasih para narasumber di sesi pertama selamat pagi, saya Friska Kralisa akan melanjutkan ke sesi kedua senang sekali kita hari ini di Konferensi Hukum Nasional membahas berbagai tema tema yang akan diangkat di sesi kedua ini adalah tantangan dan peluang ekonomi digital saat ini bicara soal era pandemi memang banyak tantangan tapi ada peluang yang bisa kita petik selama ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir izinkan saya untuk menyiapkan kembali dahulu para narasumber pagi ini yang pertama, Dr. Yon Arsal, S-A-A-K-M-S-A-M-S-I selamat pagi, Pak Yon sudah bergabung untuk Pak Yon Arsal jika belum, saya ke Pak Dandrif dulu ini salah seorang dosen favoritnya mahasiswa di angkatan saya ini Dr. Dandrifanto Budianto, S-H-L-M in ITLO, FCBRP, yang merupakan paket ekonomi digital selamat pagi, Pak Dandrif selamat pagi, Teh Friska ini kalau saya dosen idola, ya ini alumi idola ini selalu mencela terima kasih sudah pada kesempatan hari ini hai hati mohon, Pak Dandrif berikutnya, saya sapa juga Dr. Rahayu Kuspasari MBA, BE ACC yang merupakan Kepala Biroa Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Ibu Rahayu, selamat pagi pagi Mbak Friska, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat juga ya Bu ya berikutnya, saya sapa Bapak Herdi Harman selaku Direktur Human Capital BRI selamat pagi Pak Herdi pagi Mbak Friska apa kabar Pak? pagi Pak Herdi pagi Pak berikutnya saya sapa Bapak Zeki Zainal Hussein yang merupakan partner Assegat Hamza and Partners selamat pagi Pak Zaki pagi Pak Friska pagi Pak iya pagi Pak berikutnya saya sapa ini Mas Reza Ahmad Gandara yang merupakan CEO chat aja selamat pagi Mas Reza selamat pagi Mbak Friska iya pagi Mas dan juga last but not least saya sapa ada Bunga Meisa Siagian yang merupakan CEO LegalAccess.id ini tuan rumah ini teh bunga kawan sangkatan saya apa kabar? apa kabar teh Friska saya baik terima kasih aduh senang sekali bisa berkumpul pagi hari ini Pak Ion Arto apakah sudah bergabung? saya cek sekali lagi kalau belum tersambung saya langsung masuk ke Pak Dan Riff Pak Dan Riff yang ingin kita ketahui pagi ini soal bagaimana sih garis besar pembangunan hukum IT di Indonesia dalam kaitannya dengan pertubuhan ekonomi digital mungkin Pak Dan Riff bisa menjelaskan secara detail saling silahkan Pak Dan baik terima kasih Bu Friska kepada Panitia boleh saya dibuka jadi co-host karena saya akan langsung tampilkan sendiri terima kasih oke sembari mempersiapkan diri dari co-hostnya tentunya saya Pak untuk menyampaikan salam sehat dan salam hormat saya kepada senior-senior saya jadi tenang aja Bu Clarissa enggak cuma ibu yang sendirian jadi junior saya juga jadi junior disini karena disini saya usahkan sehat dan selamat kepada Pak Ketua PT ATK Kang Dian Inanare Pak Stapsus Menko KM Kang Agus dan Pak Tenaga Ali Menko Perekonomian Kang Garda dan tentunya ya Pak Sekjen Kemenki lah Kang Hadianto dan ini ada yang paling memberikan tuntunan dolar dan sehat ini adalah Kang Herdi Direktur BRI dulu Brio Direktur di Telkom sekarang Alhamdulillah amanahnya lebih mantap lagi dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu Kang Herdi semoga saya selalu dolar dan sehat selamat dan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi di Indonesia oke Alhamdulillah sudah bisa share screen share oke terima kasih kepada Pak Nitya jadi Bapak Ibu sekalian saya ucapkan kembali ucapan selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Ibu sekalian dan selalu dalam keadaan sehat selamat lupa menyapa nih mahasiswa dari UNPAD dan UDM terima kasih sudah ikut bergabung saya bukan ngajarnya dua cuman Alhamdulillah saya di BKO-kan ke UGM untuk meminah masyarakat-masyarakat di sana yang sangat tertarik terkait ekonomi digital terkait cyber law jadi Bapak Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Robi Sohri Sohdri Wayasiri Amri Waluluh Betamil Isani Yofkoli bahwa pada dasarnya ini mah iklan dia lewat dulu iklan yang lewat oke digital ekonomi ini menjadi sangat luar biasa karena ada minimal jadi seperti apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu kesempatan yang tidak akan pernah datang lagi jadi semua dikit-dikit ini pandemi mumpung pandemi mumpung pandemi jadi beliau melihat dari sisi positif melihat dari sesuatu optimisme melihat bahwa pada dasarnya kalau kita tidak ada pandemi ini tidak ada kondisi non-normal maka digital ekonomi akan stagnan karena apa? karena 5 tahun kemarin Alhamdulillah saya menampingi Pak Rudi Antara sebagai staff khusus bidang hukum dan regulasi strategis kita sebenarnya tidak ada di RPJPN maupun RJP untuk kita membangun digital ekonomi dengan kondisi yang cepat tapi Alhamdulillah teman-teman di ekosistem teman-teman di industri teman-teman para digital entrepreneurship dan juga seluruh rakyat Indonesia ternyata lebih siap untuk masuk digital ekonomi daripada membentuk dulu masyarakat digital ini yang menjadi anomali di Indonesia kalau di negara-negara lain kecenderungannya dia menciptakan dulu stabilitas konsistensi information society atau digital society baru dia masuk digital ekonomi kalau Indonesia Alhamdulillah kita memang negara yang warung-warung belum tercipta masyarakatnya eh langsung tercipta digital ekonominya dan Alhamdulillah disini ada saksi hidupnya Pak Herdy pada saat di Telkom bagaimana seluruh operator tanpa reserve melakukan investasi terhadap digital ekonomi bahkan salah satu direktur yang sekarang di Telkom adalah salah satu yang juga berasal dari unicorn dimana disini kita lihat industri dan ekosistem itu luar biasa nah singkat kata apa sih di New Rules di dalam digital ekonomi anything that can be connected will be connected kalau kita tidak ada namanya jaringan telekomunikasi tidak ada jaringan internet kemudian kemampuan teknologi kita yang Alhamdulillah sudah sampai 3G bahkan 4G-nya juga sudah hampir di kota-kota besar di Indonesia inilah yang menjadi kata kunci dari digital ekonomi gak percaya yuk kita lihat data teman-teman sekalian ini kalau tidak ada pandemi internet di 2020 itu gak ada harga sahamnya youtube jadi naik harga sahamnya si tiktok harga sahamnya zoom apalagi ya zoom yang punya siapa si Eric Yuan Eric Yuan berhasil mendapatkan cuan dari pandemi ini yang penting kita pahami dan bagaimana netflix menjadi kata benda seperti kita kalau ke dapur cari panci kalau kita setel tv kita cari netflix sehingga orang lupa bahwa dia adalah branded digital ekonomi pandemi ini siapa yang melangganan netflix semua percaya sama indo xx1 titik-titik yang saya kata bukan ilegal cuman belum memiliki identitas secara hukum kalau dikatakan oh itu pembajakan bukan pembajakan itu kopian bapak ibu sekalian jadi kita kan selalu senangnya yang kopian kita tidak merasa membajak nah oleh sebab itu bapak ibu sekalian ini saya masih ingat Pak Herdi sudah jadi direktur di telkom tahun 2015 ini salah satu bukti bahwa kita itu sanggup dan lampu dengan dunia yang berkembang luar biasa Indonesia itu penetrasi internetnya itu terbesar Indonesia dan ingat sorry terbesar di Asia dan ingat di Asia itu kita juga negara terbesar artinya kita cuma nomor tiga lah di Asia setelah China dan India karena apa karena faktanya ini sebenarnya di tahun 1996 ada futurolog namanya Profesor Hermes McRae dia sudah tahu apa yang terjadi di 2020 kecari pandemi bahwa information society where knowledge is king and information revolution dengan adanya zoom yang seperti kita pakai sekarang dengan adanya Netflix dengan adanya Instagram Youtube everything is about information revolution semua sekarang selalu bicara everything about content bikin-bikin bikin konten eh kontennya apa seperti konferensi ini kan luar biasa kontennya itu sangat kontekstual sehingga saya baca tadi udah 330 partisipan ini gak main-main tidak perlu kita kurang seribu kalau ibaratnya semuanya hanya robot yang ikutan ini kan 330 orang orang partisipannya nah oleh sebab itu saya mengerti apa yang disampaikan Pak Presiden pada 14 Agustus 2020 bahwa saya ingin semua platform teknologi itu harus menukung transformasi kemajuan bangsa transformasi apa Bapak Ibu sekalian transformasi digital itu kata kuncinya karena dulu saya masih ingat gak usah jauh-jauh 10 tahun yang lalu 1 tahun yang lalu saya jadi tahun 2019 paling susah minta dosen atau mahasiswa berinteraksi secara digital ada aja alasannya sekarang mau tidak mau di dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa everything is about digital karena kalau tidak kita bicara digital maka tidak terjadi transformasi kemajuan bangsa oleh sebab itu kenapa kita bicara digital ekonomi penting karena kita tidak pernah sadar yang kita pakai di handphone kita itu adalah komputer karena apa di dalam sim card itu isinya komputer cuman very tiny and very simple and we not see it everyday karena dia dimasukkan ke dalam handphone kita kita gak sadar kita kemana-mana bawa komputer nah oleh sebab itu di dalam report terakhir dari G20 kita nomor 3 setelah Saudi Arabia dan saudari Arabia Kaisa Kingdom of Saudi itu sebenarnya gak aci karena dia lagi tuan rumah jadi wajar aja tuan rumah G20 dia nomor 1 kita terbukti bahwa kita memiliki daya saing digital yang luar biasa nah oleh sebab itu gak keliru kalau 2025 kita akan bisa 133 bahkan dengan pandemi ini saya yakin kita bisa lebih di tahun 2025 yang semula hanya 40 bilion itu kemudian diestimasikan 133 bilion di tahun 2025 saya yakin bisa lebih dari ini kenapa? karena pandemi ini merubah alam pikir dari cara belanja kita ini juga dibahas oleh Pak Agus Santoso bagaimana pola belanja kita berubah bagaimana kita itu sekarang lebih percaya kepada kondisi-kondisi dimana untuk tetap sehat tapi produktif itu akan sangat bergandung makanya saya katakan di Indonesia itu the lion of unicorns kita benar-benar sanggup berdiri di atas pemahaman ekonomi digital secara real pengalaman menuntikan 5 tahun yang lalu siapa yang mau pakai gojek? siapa yang pakai aplikasi? gak ada Bapak-Ibu sekalian ya siapa yang percaya gak lihat barangnya gak pegang barangnya terus kita beli gak ada gak ada oleh sebab itu inilah yang saya katakan kalau pandemi itu give streaming another boost kita itu betul-betul luar biasa boros dan rakus karena apa? kita kerjanya video video conferencing kita kerjanya nonton sesuatu yang sifatnya streaming inilah yang kemudian menjadi penting kita pahami bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terlepas dari apa yang disebut saya katakan tiga pilar ekonomi digital yaitu non-normal apa? personal everything about personal sekarang semua punya akun-akun zoom sendiri-sendiri gak seperti dulu zaman Webex gak seperti dulu zaman konferensi itu menggunakan dari salah satu video conferencing yang sangat security tinggi dan yang kedua kita bersifat proporsional kita selalu apa Bapak-Ibu sekalian 4 sehat 5 kuota jadi kita itu sangat penting kuota sehingga semua energi kita untuk melakukan recovery pemulihan ekonomi itu bergantung kepada platform ekonomi digital dan yang terakhir virtual sekarang everything sebab virtual dulu yang susah itu cari gedung kalau mau bikin acara sekarang mohon maaf gedung jadi tempat isolasi mandiri kenapa? karena kita akan masuk ke dalam data isu new oil ini dari 2017 sudah diantisipasi dan Pak Presiden sendiri melihat bahwa data sebagai new oil sebagai aset value dan kompetisi ini menjadi sangat penting kalau yang merasa data itu belum penting kenapa-kenapa karena memang kita tidak pernah sadar silahkan 95% partisipan disini pasti tim A 5% yang gak tahu terus tim B jarang lah kita pakai Linux kita pakai telegram jarang nah artinya Bapak-Ibu sekalian kita juga tidak pernah sadar bahwa data ini adalah kekuatan yang sangat besar kekuatan yang sangat besar untuk apa Bapak-Ibu sekalian untuk melakukan apa yang disebut lompatan-lompatan ekonomi seperti ini yang saya tampilkan inilah fakta bahwa kita tidak sadar kita sudah masuk kepada blockchain tech ekosistem kita gak adil bicara internet atau digital ekosistem tapi kita gak sadar kita sudah masuk situ contohnya dengan digital currency kita pakai GoPay kita pakai OVO itu sebenarnya blockchain level new entry bagaimana kita berusaha untuk security-nya segala macam ya kalau gak security-nya berera blockchain ya gak akan dapat nah saya ingin lebih memfokuskan kepada selain background empirical bahwa gak mungkin ekonomi digitalnya tidak berbasis hukum kenapa? karena saya percaya apa yang dikatakan oleh salah satu filsuf hukum dan teknologi yaitu Prof. Jijuri M. Mendel bahwa kemajuan teknologi itu bukan karena sesuatu yang pasti gak ada masalah masalah pasti ada isu pasti ada tapi bukan teknologi loh yang akan menyelesaikannya tapi hukum menurut beliau nah saya mengutip guru kita semua yaitu Prof. Sunayarti Hartono dalam bukunya Hukum Ekonomi Pembangunan beliau membagi hukum ekonomi itu berdasar fase pembangunan pada masa itu yaitu hukum ekonomi pembangunan ini masa-masa setelah Pak Presiden Soekarno dan masuk di dalam masa Presiden Soekarno dimana semua itu pembangunan-pembangunan itu adalah peningkatan produksi dengan nasional dan berencana semuanya itu inbox makanya disebutnya rencana pembangunan lima tahunan kemudian masuk ke pembangunan yang sudah stabil dalam rangka pemerataan pembangunan muncullah menurut Prof. Sunayati hukum ekonomi sosial kenapa? karena pembangunan itu kalau tidak secara adil dan merata ah itu mah bukan sesuatu yang menurut sila kelima apa Bapak-Ibu sekalian social justice keadilan sosial belum muncul namun begitu kita masuk ekonomi digital ini semua berubah berubah menjadi seperti ini tapi intinya yang ingin saya sampaikan yang penting adalah ini sehingga saya persembahkan buku saya Hukum Ekonomi Digital di Indonesia ini kepada Prof. Sunayati Hartono oh betul secara futurikal ternyata teritori Prof. itu terbukti bahwa hari ini seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Agus Santoso kita itu bicara economic sharing Bapak-Ibu sekalian semua membawa alat produksi masing-masing yang punya motor bawa motor yang punya dapur jadilah GoFood yang bisa membuat aplikasi platform dia membuat marketplace dia membuat bokap pasar kalau tidak istilah indonesianya perbankan memberikan suatu model bisnis baru yang memungkinkan orang untuk melakukan askelerasi ekonomi digital sehingga ekonomi seri pemulihan recovery ini kalau negara tidak melakukan apa yang disebut subsidi insentif atau apapun namanya itu tidak akan kita recovery dan yang paling penting setelah berbagai ekonomi hebatnya orang Indonesia selamat menikmati dipercayakan sama sopir gojek kenal juga kagak tetangga juga bukan karena apa baik digital ekonomi muncul rasa percaya muncul rasa secure rasa secure karena apa karena semua bisa di tracking semua bisa di tracing dan percaya pada aplikasi itu dikelola secara governance digital governance inilah transformasi digital transformasi digital bukan hanya terkait teknologi bukan hanya terkait digitalization atau digitization no is the behavior shift of mind perubahan perilaku manusia yang kemudian menjadi perubahan perilaku berbasis platform teknologi itulah kesuksesan digital ekonomi Indonesia selama 5 tahun dan saya yakin 5 tahun ke depan generasinya bu Friska teman-teman masih sudah disinilah yang akan menanggung semua kemanfaatan dan kesuksesan kita karena selain kita 5 tahun melakukan asklarasi ekonomi digital dengan ada pandemi lebih dikebut dan dipaksa untuk melakukan transformasi digital kemudian yang terakhir berbagi pengetahuan dulu kita selalu sulit untuk melakukan literasi digital tapi begitu ada ekonomi digital melulusan SD mau urusan SMP mau nenek-nenek mau anak kecil semua sekarang pakai platform aplikasi at least apa? TikTok semua bisa pakai TikTok anak kecil pakai TikTok nenek-nenek kakek-kakek TikTok kan apalagi urusannya dengan ekonomi digital semua pesen di topet semua pesen di buka ekonomi sharing mohon maaf saya masih ada waktu berapa menit lagi? saya tutup dan bapak-ibu sekalian tadi udah bicara teori udah bicara konsep secara sudah terbukti secara empirikal silahkan lihat data yang saya sampaikan di slide depan terakhir apakah mereka akan bebas dari norma-norma hukum apakah mereka akan melakukan kolonialisme digital seperti kita didatemi dulu oleh VOC seperti negara Portugal datang ke sini mengambil semua menjara semua harta kekayaan kita yang sekarang namanya harta kekayaan itu adalah data digital no way men Amerika aja udah mencontohin lo macam-macam gue blokir lo macam-macam gue putus aksesnya kecuali pemegang sahamnya harus ada yang beri Amerika itulah nasionalisme digital bukan kita berpikirnya sederhana sekali bahwa wah di luar negeri oh korporasinya bertempat berkomisi bukan di Indonesia kita bisa kejar dan yang menang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perpu pembelian ekonomi Indonesia dan pandemi kita sekarang bisa kejar itu pajak-pajak digitalnya seperti dikatakan oleh Prohmatarku Sumat Maja kalau hukum hanya untuk diambil satu it's the mean it's order ketertiban keaturan sebagai syarat fundamental nah jadi kita tuh sudah sampai pada evolusi terakhir disebut kedaulatan virtual kalau dulu orang dikejar-kejar namanya personal kalau ada masyarakat yang punya suatu norma-norma tertentu itu komunal jadi negara munculkan nasional muncul undang-undang yang bersifat cyber law itu digital kalau sekarang namanya kedaulatan virtual kenapa bisa muncul nah ini mah soal ujian kita lewat inilah saya akan melihatkan timeline kalau kita itu sanggup untuk menerapkan kedaulatan virtual kenapa because we the biggest market in the world untuk virtual kenapa China punya teknologinya Amerika punya teknologinya India punya teknologinya mereka punya bisnisnya kalau Indonesia kita siap untuk berteknologi dan kita siap untuk berbisnis bukan punya ngapain punya besok-besok gak ada nilainya habis contohnya apa Zoom Zoom ini tuh betul-betul dia mengasklarasi semua virtual aspek kemanusiaan sehingga dia betul-betul cuannya luar biasa ini undang-undang segala nah ini dari dekat ekonomi terakhir bulan sekarang September bulan Agustus sudah kelihatan the battle of war digital supremacy kita jangan hanya sibuk ngurusin apa yang disebut kompetisi atau konstatasi yang sifatnya baru daerah sehingga sibuklah kita bicara oh pilih keadaan nanti ada kaster baru hey man this is there saya kan bisa matiin untuk peserta lanjut ya untuk peserta yang lain yang selain narasumber mohon untuk mematikan audionya ya silahkan padang sebagai penutup saya selalu mengatakan kita tidak boleh ragu kita tidak boleh pesimis para pendahulu kita 350 tahun mana ada manusia umur 350 tahun yang ada 200 tahun di Bakura tetap optimis bahwa Indonesia akan bisa dimerdekakan sekarang kita sudah merdeka kalau dikatakan kita ekonominya terganggu kita tidak terganggu kan kemarin waktu masih musim Idul Ahak yang dipotong kambing meneran bukan kambing virtual yang dipotong juga bukan sapi virtual sapi beneran artinya kita punya kemampuan untuk kembali bangkit tapi kita harus yakin bahwa kita tidak bisa lagi berproses seperti dahulu kita tidak bisa lagi hanya sekedar out of the box tapi without box apa saja yang bisa menjadi opportunity sesuatu yang menjadi dulu kan tidak pernah kebayang ada hotel bisa dijadiin tempat untuk melakukan isolasi meniri itu salah satu yang kita out of the box nanti hotelnya gimana pemerintah ada negara harus hadir untuk kita memajukan kesejahteraan umum termasuk melindunginya oleh sebab itu jangan lupa Bapak Ibu sekalian burung pikir kita juga harus bergerak ke sana agar menuju kekedaulatan virtual tadi yang direkankan oleh Pak Dantri Banto berikutnya saya akan ke Pak Ion Arsal selamat pagi Pak Ion selamat pagi Mbak Frisna ya Pak Ion Arsal selamat pagi selamat pagi selamat pagi memahami sudut pandang lainnya soal aspek terpajakan dalam ekonomi digital ini silahkan Pak Ion iya terima kasih ini waktunya berapa lama Mbak Frisga ya 15 menit nanti masih-masih 15 menit nanti di akhir akan dilanjutkan ke jalan jawab izinkan nanti saya juga akan mengingatkan waktu kalau sudah lewat terima kasih terima kasih berat ini terima kasih saya dengerin Pak Dantri tadi terima kasih pertama saya ucapkan untuk diundang ke forum yang sangat baik dan sangat mulia inilah saya pikir untuk sharing saya denger Pak Dantri terima kasih Pak Dantri